Kita balik seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemisah aksi bobol kotak amal di salah satu masjid di Kabupaten Cianjo terekam kamera pengawas atau CCTV. Memanfaatkan kondisi sepi pelaku pun membawa kabur sejumlah uang dari dalam kotak amal. Aksi bobol kotak amal ini terjadi di Masjid Almud Mainah di kampung Kandang Sapi, Desa Sindang Asi, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjo, Rabu malam lalu. Aksi pembobolan kotak amal pun terekam kamera pengawas atau CCTV saat kondisi sedang sepi. Tak sadar aksinya terekam, pelaku yang merupakan seorang laki-laki ini pun dengan santanya masuk ke dalam masjid sambil melihat kondisi kotak amal yang masih terdapat uang di dalamnya. Diduga menggunakan obeng yang sebelumnya sudah diperiksakan, pelaku kemudian mencongkel gembok kotak amal dan berhasil membongkarnya. Setelah berhasil dibuka, pelaku dengan leluasa mengambil sejumlah uang dan langsung kabur. Itu lagi sepi ya? Ya, lagi sepi. Lagi sepi. Ini sering terjadi Pak. Kalau gak salah udah keempat kali lah. Terompok. Lalu kemarin makan berubah CCTV, sekarang warga ada di CCTV. Ternyata masih ada juga yang masih ada. Empat dari hasil CCTV itu kenal gak warga ada yang kenal? Sebagian warga ada yang kenal. Ternyata, warga bisa segera ada yang banyak. Bukan oransi dia bukan? Bukan. Tidak saja menyasar kotak amal, sebelumnya aksi pencurian mesin pompa air juga kerap terjadi di masjid ini. Berkali-kali terjadi pencurian, selain memasang CCTV, warga pun akan melaporkannya kepada pihak kepolisian agar kejadian serupa tidak terulang. Heristia.